dosa besar yang berupa larangan dianggap biasa diantaranya, perhatikan Rasulullah SAW bersabda saya kunu fi akhir hadhil ummah khasfun, wa maskun, wa khasfun ini perhatikan akan terjadi di tengah umat ini, di akhir umat ini khasfun apa itu? bumi menelan, likuifaksi wa maskun, apa itu? perubahan bentuk wajah wajah cantik berubah menjadi monyet wajah ganteng berubah menjadi babi perubahan bentuk wajah khasfun, apa itu? hujan batu kemudian para sahabat bertanya kira ya Rasulullah wa matadhalik wahaya Rasulullah SAW kapan itu terjadi? perhatikan dan ini sayangnya dianggap biasa kata Rasulullah SAW kapan itu terjadi? iza waharatil qayyinat jika telah nampak wanita-wanita berjoget sambil bernyanyi goyang dua jari kadang-kadang nenek-nenek goyang dua jari subhanallah di instagram betul apa betul? jauhi taubat takut kepada Allah itu dosa yang dianggap biasa pendatang musibah wanita-wanita yang dihadapan saya yang mempunyai instagram yang mempertontonkan kemolekan tubuhnya hapus sekarang juga waharatil qayyinat wanita-wanita penyanyi berjoget bahkan di acara televisi kita itu sudah biasa berjoget erotis dilihat oleh jutaan rakyat Indonesia ini dianggap biasa padahal dia diharamkan dalam agama islam wa syuribatil khumur dan minuman keras dianggap biasa dijual bebas tidak ada pelarangan dan saya berpesan kepada bapak ibu kalau ada maksiat anda tidak bisa menyasehatinya dengan hati anda tidak bisa menasehatinya dengan lisan anda tidak bisa merubah dengan tangan karena anda bukan orang yang kuasa maka minimal anda benci minimal anda benci dengan hati minimal jangan pernah rela dengan perbuatan tersebut kenapa demikian? karena kata Rasulullah SAW apabila ada maksiat jika telah nampak maksiat di muka bumi kemudian tidak ada yang mengingkarinya Allah hampir saja menghancurkan mengirimkan kepada seluruhnya dengan siksa jadi yang bermaksiatnya kena yang tidak bermaksiatnya kena karena yang tidak bermaksiat pun rela dengan perbuatan tersebut tidak mengingkari dengan hati harus diingkari dengan hati kalau tidak bisa menasehati dengan lisan kalau tidak bisa merubah dengan tangan ingkari minimal dengan hati kebiasaan minuman keras kebiasaan kalau lagi pelaminan diundang penyanyi-penyanyi berjoget jauhi sadar jauhi sudah ngundangnya itu pakai duit mendatangkan musibah ini bapak ibu saudara-saudari apabila telah nampak perbuatan zina di zaman sekarang sudah nampak orang ciuman di tengah jalan biasa anak-anak SMP SMA berpelukan laki-laki perempuan sudah biasa bahkan yang anehnya kadang-kadang perhatikan yang anehnya kadang-kadang di zaman sekarang orang tua sedih apabila malam minggu anaknya-anaknya tidak diapelin sedih dia sabar ya nak insya Allah minggu depan ada yang ngapelin kamu nak tapi kalau sudah diapelin dibawa anak perempuannya lalu kemudian bunting baru tahu rasa dan saya berpesan kepada wanita-wanita yang ada depan saya perhatikan baik-baik tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi wanita muslimah setelah agamanya kecuali kesuciannya kalau wanita sudah terenggut kesuciannya sudah dizinahi oleh seorang laki-laki maka tidak ada harganya bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran seorang wanita berzina tidak ada yang menikahinya kecuali laki-laki berzina juga itu harga bagi wanita yang sudah berzina kecuali dia bertobat kepada Allah harta paling berharga bagi seorang wanita muslimah perhatikan bapak-bapak yang punya anak perempuan jangan biarkan anak perempuan Anda enak saja dibawa ke laki-laki yang tidak mahrumnya kita harus ketat terhadap anak perempuan kita daripada kita nanti berhadapan di hadapan Allah SWT dan saya berpesan sebagaimana anak Anda ditanya tentang baktinya kepada Anda tetapi ingat orang tua akan ditanya oleh Allah lebih dahulu tentang anaknya dibandingkan anak ditanya tentang orang tuanya maka jaga anak-anak kita bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah SWT jangan sampai berbuat zina karena kesucian adalah harta paling berharga yang dimiliki oleh seorang muslimah jangan pernah mau dibelai dielus dipegang dipeluk dicium dizinahi digauli kecuali oleh laki-laki yang mengatakan saya terima nikahnya ya ini terutama nih pemuda-pemuda jangan tergoda dengan pacarmu karena kalau seandainya dia benar laki-laki dia akan datang kepada rumah orang tuamu dan mengatakan pak anak perempuan bapak sudah mengambil isi hati saya saya ingin menikahinya ini baru laki ini baru calon mantu yang benar-benar super duper selamat menikmati